Kucing Munchekin adalah salah satu ras kucing berkaki pendek yang terbentuk karena mutasi genetik alami. Ras ini baru mulai dikembang biarkan sekitar tahun 1980-an di Amerika Serikat, negara asalnya. Karena kakinya yang pendek, Munchekin menjadi salah satu ras kucing terkecil di dunia. Munchekin ada yang berbulu panjang dan pendek. Karena keunikan ras kucing ini, Munchekin sering dipersilangkan dengan ras lain. Munchekin adalah nenek moyang dari beberapa ras kucing berkaki pendek baru, yaitu nenek moyang ras kokum, persilangan dengan ras laperem, ras minskin dan bambino, persilangan dengan ras pings, ras lambekain, persilangan dengan ras rex selkir, ras geneta, persilangan dengan ras bengal dan ras napoleon, persilangan dengan ras persia, himalaya, dan eksotis. Pada tahun 1944, ada seorang dokter hewan yang bernama H.E. Williams, yang telah mendeskripsikan empat generasi ras kucing dengan ciri khas kaki pendek yang hidup liar di Inggris. Semua kucing tersebut hidup dengan kondisi sehat dan gerakannya seperti seekor musang. Namun, kucing-kucing kaki pendek ini hilang pada saat Perang Dunia II. Selanjutnya pada tahun 1953, seorang berkebangsaan Jerman bernama Max von Igontiel telah memberi tahu bahwa Max melihat seekor kucing dengan kaki pendek di kota Stalingrad, sekarang Volgograd, Rusia. Kemudian, kucing ini selama 30 tahun tidak terdengar kabarnya lagi. Baru pada tahun 1983, seorang guru musik dari Louisiana, Amerika Serikat bernama Sandra Hocenedel, menemukan dua ekor kucing betina yang unik dengan kaki pendek pada saat kedua kucing tersebut sedang terjebak di bawah truk, karena sedang dikejar oleh anjing. Kedua kucing tersebut ternyata sedang hamil. Seekor kucing berwarna abu-abu, dan satunya berwarna hitam. Setelah Sandra menyelamatkan kedua kucing tersebut, kucing-kucing itu diberi nama Blueberry dan Blackberry. Beberapa anak Blackberry memiliki kaki pendek seperti ibunya. Kemudian, salah satu anak dari Blackberry dikirimkan ke seorang temannya bernama Kai Lafrance, yang akhirnya kucing tersebut diberinya nama Toulouse. Kai kemudian mengembangbiakkan Toulouse dan menghasilkan banyak kucing berkaki pendek. Toulouse dibiarkan berkeliaran bebas di luar rumah dan tidak dikebiri oleh Kai. Pada saat itulah, populasi kucing jalanan berkaki pendek sudah banyak. Toulouse dan Blackberry sering disebut-sebut sebagai pendahulu dari lahirnya ras Munchekin ini. Kemudian ras ini diberi nama Munchekin, yang namanya diambil dari sebuah karakter bernama Munchekins, yang merupakan karakter orang kerdil pada film The Wizard of Oz ketika film ini populer. Kaki pendek Kaki pendek ras Munchekin disebabkan oleh mutasi genetik alami. Biasanya, kucing berkaki pendek akan mengalami gangguan pada tulang punggung, tetapi Munchekin tidak, sehingga mutasi genetiknya termasuk berhasil. Menurut seorang ahli genetik dari TICA, Dr. Solveig Fluger, menyatakan bahwa kaki pendek pada ras Munchekin disebabkan oleh mutasi gen autosom dominan. Karena pada saat penelitian selama 7 tahun, pada ras ini tidak pernah ditemukan gangguan tulang pada anak kucing Munchekin yang dapat menyebabkan cacat atau kematian. Temperamen dan Kesehatan Munchekin adalah ras kucing yang sangat suka bermain dan mudah beradaptasi. Munchekin sangat sering sekali duduk dengan posisi seperti kelinci sedang duduk. Munchekin jantan beratnya dapat mencapai sekitar 3-4 kg dan lebih besar dari betinanya. Kaki bagian belakang akan terlihat lebih panjang daripada kaki bagian depan, sehingga Munchekin dapat terlihat seperti membungkuk. Namun, jika terlalu membungkuk, Munchekin dapat didiskualifikasi dalam sebuah kontes kucing. Pada awalnya, banyak yang mengira kalau Munchekin akan memiliki masalah pada tulang belakang, seperti yang sering terdapat pada anjing berkaki pendek. Namun, ternyata hal itu tidak terbukti pada Munchekin. Karena pada tahun 1995, beberapa peternak kucing Munchekin melakukan ronsen dan tidak menemukan masalah pada sendi dan tulang pada ras ini. Tetapi, Munchekin juga dapat terkenal lordosis, yaitu tulang belakang yang melengkung berlebihan, dan pektus excavatum, yaitu dada yang berlubang. Terima kasih telah menonton!